Jangan lupa subscribe channel ini 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 modona ya ada supaya sebuah kenak selamat menikmati Jadi disini ada Pak Dandim, ada Pak Irintel, ada Pak Takores, kemudian ada Pak Korwilbin, kemudian ada beberapa Kades, ada Pak Asisten Satu, ada Pak Sekda, ada Pak Wakil Bupati Ada pun kami rapat hari ini, rapat koordinasi, mengikapi adanya penolakan daripada Verda Penolakan Verda itu hanya 4 desa, artinya 78 desa Sepadania Desa Batu Gajah, Baru, Desa Karanganyar, Macangilir, dan Desa Lesung Batu Kuo Nah untuk itu sebelum saya berbicara, silakan Bapak Media untuk bertanya kepada Pak Dandim, Pak Dandimintel, atau Pak Kapores dan Pak Bin, silakan Pak Kapores, informasinya ada provokator yang sudah ditangkap Pak, bagaimana? Ya betul kami masih cari lagi, memang kalau ada apa itu namanya, yang belum ada provokasi, tapi kita akan amankan, demi ketertiban Muratara ini Jadi kami akan mengetegas, apapun orang yang ada hibauan, mengetegas, provokasi, atau jembat-jembat berita hoax Kita akan melanggar undang-undang ITN, dan yang lain-lain, akan kita bisa tegak dengan aturan terlalu Informasinya ada kepada desa yang sudah ditahankan? Bukan ditahankan, kita akan sampai perangan, belum ditahankan Lalu kepada Pak Dandimintel, kita akan keperangan untuk kontrofasi Soal jalur insum, Pak? Kemudian kalau misalnya ditutup lagi, Pak Pak? Kalau jalur insum ditutup, itu sudah urusannya dengan nasional Jadi sudah termasuk tindakan anarkis dan pelanggar hukum Tidak ada urusannya dengan perda Urusannya dengan perda, urusannya ke pemerintah daerah dan DPR, itu yang betul Jadi kalau sudah menutup dalam intas, itu urusannya bukan sama pemerintah darah lagi Itu sama pihak keamanan, darah balimi, TNI, dan poli Kemudian memberikan penjelasan, Pak, kenapa polisi sudah menurunkan semalam Untuk membuat paksa Kami tetap, polisi, teknik, punya masyarakat iluran Kan utup juga, saudara-saudara kami juga Kami ajak, selama masih kita tidak ada komunikasi Kita ajak, dibicara sebagai saudara, sebagai warga Kulatara Akan kami lakukan upaya persuasif Dan ada tahapan-tahapannya itu Apakah ada upaya penutupan lagi, Pak? Saya harap tidak ada lagi Raya, Sama Kapolres, dan Gandim, MNN Berharap para masyarakat semua menghibur Jangan ada lagi upaya-upaya yang bertindak-tindakan nasional Seolah-olah, kita merugikan nasional Ini jalan lintas Banyak orang yang memaksalkan Tadi malam contoh, ada ambulan lewat Tertahan Apabila jadi mati, bagaimana? Perang sakit, apa kita akan berdosa? Kalau itu keluarga kita, itu orang tua kita Bagaimana perasaan kita? Mati di tengah jalan Gara-gara di portal jalan ditutup Saya minta, tolong pada masyarakat itu Muratara Ayo, jadikan kondisivitas Hilangkan stigma-stigma Muratara Bahwa Muratara ini Apa itu namanya Merah terbelakang dan lain-lain Kita bisa, kita mampu Jadikan Muratara ini yang berjaya Ya, tolong pada saudara-saudara semua Ayo sama-sama kita jadikan Muratara ini Demi anak cuti kita bersama Terima kasih Jika masih, Pak? Jika masih melakukan penjalan? Ya, tadi saya sampaikan Atau kita akan persuasif lagi Kita akan dikauh, tolong buka Tolong buka Tolong buka Ya, kita aparat Setelah tuang Begitu Oke, yang lain Mulai Jadi, Pak Bupati Mungkin hasil dari rapat Yang jelas Jadi, rapat kita Kita menyikapi itu Seperti pembukaan tadi Bahwa ada 78 desa Itu mau Setuju Terhadap perda Dan harus dilaksanakan Empat desa Tanda kutip Tidak setuju Pada rapat tadi Ada Pak Jintel Ada Pak Kapolres Ada Pak Dandim Ada Pak Korwil Bin Bahwa kita mendiskusikan Dan saya sesuai Dengan visi dan misi Sebagai putera daerah Ingin merubah Muratara ini Jauh lebih baik Ada tidak sepaham Ada tidak setuju Silahkan demo disitu Hak demokrasi Tetapi tidak boleh Menutup jalan nasional Merusak Ataupun anarkis lainnya Kemudian Di dalam hal ini Saya sampaikan Kita ingin berubah Kenapa? Kalau menutup jalan lintas Bukan masalah apa Semua Sampaikan nasional Setiap kali Tidak cocok Tutup jalan lintas Ini kan membuat Kita adalah Daerah yang tidak Mengubah Dan dalam hal ini Saya tegaskan Kembali Siapapun Yang melakukan Penutupan jalan lintas Dengan satu Alasan masalah Perda ini Saya tidak Mau menemunya Kembali Saya sudah Minta kepada Polisi dan TNI Ambil Tindakan sesuai Dengan aturan Dan ilmu Yang ada Jadi ngecek lagi Awak Awak pergi lagi Bercakap lagi Neman go Yang duduk Di jalan lintas Saya perintahkan Sebagai kepala daerah Dan memohon Kepada tim keamanan Selesaikan sesuai Aturan Jadi siapapunnya Nak nutup Gara-gara Berdakok Dati urusan Dikenawa Ini adu Di tangan Aparat Dan tadi Setelah dijelaskan Oleh Pak Kapores Jika itu terjadi Beberapa tingkatan Yang akan dilakukan Mereka alinya Bukan saya Tetapi saya Sebagai pemimpin Berbuat dengan Hidayah Tadi malam Telah menunjukkan Walaupun itu Risiko apapun Kami datang Namun ke depan Jika keluar dari sini Ada yang nutup Itu adalah Sudah saya serahkan Penuh kepada Aparat Keamanan Terima kasih Ada yang lain Untuk empat desa Yang tidak setuju Gimana Pak Untuk empat desa Tidak setuju Kita sudah Berbicara Sama mereka Tolong Jangan Kita ingin baik Boleh saja Ada yang tidak setuju Kalau setuju juga loh Tidak namanya politik Tidak namanya kebijakan Mereka tidak setuju Wajar Ada kewajaran Tapi kita buka Ruang berkomunikasi Namun jangan Tutup jalan lintas Saya ada Namanya open door policy Pintu saya terbuka Kalian tahu Saya tidak formal Tidak segala macam Kita bicara Sampai tahun 2024 Demo Tapi jangan Angartis Jangan memaki Jangan mengganggu Pertitipan timur Yang tidak makan Saya kasih makan Karena rakyat juga Jangan tutup jalan lintas Jangan ganggu Pertitipan timur Ada lagi Di sini Dengan ini Selaku ketua Ketua FK2D Ketua FK2D Ketua FK2D Ketua FK2D Apalagi Sini kan kita sebagai ketua Itu Secara tidak langsung Tidak setuju Ini Ikut dalam Empat desa ya pak Gimana pak Sekarang itu Ya kita Sesuai aturan yang berlaku Dimana Apabila kita Sudah memutuskan Bahwa Tidak bisa Dipisi ulang Atau tidak Dipisi Tidak bisa Dibunggat lagi Sudah kita Dibunggat aja Apa yang Dipisi Kita terima Terus kebawaan Kita minta Dipisi Minta perusulan Bagaimana Caranya Kalau bisa Dipisi Di roba Atau dari PC Atau dikaji ulang Dimana Semestri Yang sebagusnya Ternyata Tetap Tidak Boleh Dirubah lagi Terus kebawaan lagi Tetap Setelah malam Ditutup Ya sudah Untuk walaupun Gitu kan Ada atas lagi Terus atasan Kita pulang dulu Kita akan kasih bimbauan Bagaimana Kalau bisa Kamu harus Tahap Aturan Karena aturan Pera sudah Berlaku Dari tahun 2018 Terlalu tertinggi Tapi Dilaksanakan Sudah tahun ini Jadi Kita harus Aturan dulu Jadi kita kasih Kebawaan dulu lah Kasih nasihat Terus atas lagi Terus atas lagi Terus atas lagi Supaya dia mau ambil Oh berarti Ini memang benar Yang juga Ternyata pun Dari DPR DPR Kita Biasakan Biasakan dulu Pestasi yang dulu Siapa tahu Ini Bisa Dijalankan Dijalankan Kemudian Jalan Karena aturan Tidak Menentukan Harus Ditutup Setelah malam Kalau kita Sanggup Ini Apa itu Menerimakan resiko Atas saksi Tiga bulan dengan 50 juta Dendak Silahkan Itu Tapi kalau tidak sanggup Sudah berhenti Itu peraturan Itu kan Ada rimbawan mungkin Untuk kades-kades Gimana Masih ada Mungkin untuk kades-kades Yang Kades yang Kades yang Nomor aku Tadi Kalau insya Allah Kita Kita Kan ada forum Nanti kita Kumpulmi lagi lah Simbawan Apa Simbawan Harapan depan Kita Harus Dipikir aturan lah Dulu Karena Kadesnya sudah ada Ya kan Kita kasih Kasih tau lah Bahwa ini Kadesnya sudah berjalan Gitu lah Ini buat Pak Kapolres Kita Pak Ini Saya Pak Ini Pak Kapolda Masyata Kesan-kesan Polisi Ratak Menjolong Pak Kapolda Kesini Karena Bukan Adanya Kasus Kejadian Penyutupan Jalan Dan ini Tentu menjadi Perhatian Nasional Pak Kapolda Sudah melapor Pada Pak Kapoldi Dan Memberikan Pendekanan Supaya Kasus Ini Tidak Terlalu Kembali Tadi Sudah Banyak Upaya Dilakukan Oleh Pemimpati Muspidah Dan Menikmatkan Apara Desa Kami Akan Menyelusuri Bukan Adanya Ketekaitan Antara Kasih Sinar Kementerian Nakoba Di Wilayah Muratara Nanti Kasih Rapor Pada Pak Kapolda Karena Disinyal Di Berapa Wilayah Bandar Nakoba Juga Perponan Untuk Dalam Rangka Kegiatan-kegiatan Yang sempatnya Negatif Yang merusak Demerasi Mudah Kita Mereka Siap Untuk Meluar Uang Untuk Menyalah Dapat Suatu Ajatan Yang Sebenarnya Tujuannya Baik Untuk Meringat Di Acara Pernikahan Dan Itu Tentunya Akan Menjadi Sasaran Target Operasi Kita Nanti Tentunya Tindakan Ini Kami Ingatkan Pada Masyarakat Mari kita Jauh Nakoba Termasuk Kita Harus Menjaga Protok Kesehatan Rumah Apapun Sangat Berpotensi Untuk Perjadinya Kembalan Covid Itu Dari Saya Direktur Kampur Terima kasih Memang Pak Untuk Kapolres Terkait Banyaknya Akun Bodong Yang Telah Beredar Untuk Menyebarkan Isu Suha Kira-kira Apa Yang Harus Dilakukan Pihak Polres Menangani Masalah Akun Bodong Ini Pak Polres Sudah Keser Sama Dengan Cyber Untuk Mengelusuri Akun Akun Itu Tetap Kita Tetap Upaya Sekuat Semanggu Kita Yang Ada Kita Semoga Kita Ketaui Dulu Siapa Yang Bikin 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 Hoks Atau Asy Di Media Terima kasih Saya Dandim 0406 Usirawas Kepulika Umor Atara Lepas 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 SMSI Yang Pertamu Kali Prihatin Aku Termasuk Putra Daerah Kemarin Bangga Pilkada Kita Disolaksanakan Dengan aman Dan Kondusif Prediksi Prediksi Yang Selama Ini Muncul Ternyata Bisa Dita Buktikan Pada Saat Pilkada Tidak Ada Pembakaran Dan Tidak Ada Penutupan Jalan Dan Saya Memberikan Apresiasi Yang Luar Biasa Untuk Masyarakat Murat Atara Tapi Melihat Kejadian Kemarin Saya Prihatin Dan Saya Malu Dengan Masyarakat Murat Atara Yang Kemarin Sempat Dipuji Bahwa Kita Sudah Lebih Baik Dari Sebelumnya Ternyata Kita Kembali Lagi Kepan Masa Masa Sebelum Kita Melakukan Hal-hal Yang Lebih Baik Pada Satu Saya Belakuk Kudim Berdasarkan Amanat Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tugas Operasi Militer Selain Perang Adalah Membantu Pemerintah Daerah Maka Saya Berdiri Di Atas Kepentingan Masyarakat Apabila Kepentingan Masyarakat Menjadi Terganggu Maka Saya Dengan Kapolres Akan Melakukan Upaya Upaya Baik Itu Preemptive Preemptive Dan Terakhir Dengan Tangan Sangat Terpaksakan Yang Melakukan Melakukan Melaka Penegakan Hukum Sehingga Kami Berdiri Di Sini Dengan Kapolres Berdiri Di Atas Kepentingan Masyarakat Ada lagi Cukup ya Cukup ya Cukup ya Kami Pak Kapolres Pak Danim Dan Pak Dintel Semua Mau Melakukan Solat Ya Kalau Mohon Kiranya Kita Semua Bersoah Agar Kabupaten Musirawat Utara Berubah Dan Hari Terakhir Tadi Malam Penutupan Jalan Ditas Amin Penempat Adalah Target Saya Seru Penutupan Jalan Lintas Seru Karena Penutupan Itu Adalah Kejahatan Nasional Bukan Kejahatan Kabupaten Ini Jalan Nasional Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh